Aplikasi Peduli Lindungi merupakan salah satu persyaratan yang penting bagi pelaku perjalanan kapal feri penyeberangan Bakoheni menuju Merak. Hal itu merupakan syarat yang mudah, cepat, dan juga mendukung protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Sebagai syarat untuk melakukan perjalanan penyeberangan, pemerintah mewajibkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi minimal dosis pertama. Kemudian untuk mempermudah pemeriksaan persyaratan tersebut, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakoheni mulai menerapkan penjualan tiket secara online ferizi yang terintegrasi melalui aplikasi Peduli Lindungi. Menurut General Manager PT ASDP Cabang Bakoheni, Kapten Solikin, yang menjadi syarat perjalanan kapal laut itu tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Perhubungan No. 59 tahun 2021 yang mengacu pada Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 No. 17 tahun 2021. Dalam proses pembelian tiket online ferizi yang terintegrasi melalui aplikasi Peduli Lindungi, sehingga data vaksinasi minimal dosis pertama menjadi syarat wajib dalam proses reservasi tiket online ferizi. Cara pembeli tiket melalui online ferizi dengan syarat terdata di aplikasi Peduli Lindungi itu, pengguna jasa wajib menyertakan nomor induk kependudukan atau NIC. Apabila NIC pengguna jasa teridentifikasi telah menerima vaksinasi, maka petugas akan memproses tiket pengguna jasa. Pihak ASDP akan melakukan verifikasi dokumen dengan mekanisme double screening atau verifikasi ganda, seperti verifikasi dokumen kesehatan yang dilakukan saat pengguna jasa memesan tiket online di ferizi yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian verifikasi dokumen kesehatan akan dilaksanakan di pelabuhan penyeberangan oleh tim Satgas COVID-19. Mas Udi, salah satu penumpang kapal feri tujuan Jakarta mengatakan dirinya belum mengetahui adanya pembelian tiket melalui online ferizi dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, sehingga dirinya masih melakukan pembelian tiket dengan cara sebelumnya. Gak pakai aplikasi Peduli Lindungi itu bukan? Gimana tadi Pak? Gimana menurut Bapak itu Pak? Yang daftaran beli tiket melalui aplikasi itu Pak, online itu? Bisa jadi Pak, bagus juga. Kita kan belum tahu. PT ASDP Cabang Bakoh ini mulai menerapkan pembelian tiket online ferizi melalui aplikasi Peduli Lindungi sejak tanggal 28 Agustus 2021. Pembelian tiket minimal 2 jam sebelum keberangkatan, sehingga pengguna jasa tidak perlu mengantri untuk pembelian tiket. Dari Kabupaten Lampung Selatan, Rustam Effendi, Metro TV Lampung.